teman-teman jumpa lagi dengan saya yang membahas tentang berbagai macam yang ada di lingkungan saya dan ini semoga bermanfaat buat teman-teman juga saya akan membahas dulu saya pernah menanam pohon yaitu pohon aglonema silver nah ini teman-teman kita akan kilas balik kembali dulu aglonema silver ini itu saya tanam batang-batangnya dan ini sudah tumbuh dengan subur dua ini satu pot beda-beda ya yang satu aglonema silver dulu saya menamakannya karena lurik-lurik aglonema lurik-lurik oke dulu pernah saya batang itu pernah saya potong-potong tanpa bantuan betadin dan lain-lain sekarang sepertinya sudah mulai tumbuh kemarin saya sudah melihatnya sudah mulai tumbuh akarnya di batang pohon yang sudah saya belah-belah oke saya cari dulu ya teman-teman dimana tempatnya saya lupa oke seperti saya menemukannya oke kita lihat ya oke berat juga ini sekitar lima kilo oke kita akan lihat oke nah ini teman-teman bentar ya saya pakai sarung tangan dulu karena ini kotor nah ini teman-teman ini sudah tumbuh ya oke satunya lagi juga sudah mulai tumbuh oke ada beberapa yang saya tanam sini sekitar ada tiga ya oke kita bongkar perlahan-lahan bagaimana pohon ini tumbuh dan akarnya oke perlahan-lahan dan sangat hati-hati oke tidak pakai betadin atau apa ya ini langsung saja kita tanam oke kita kumpulkan satu-satu oke perlahan-lahan mungkin ada akar-akarnya nanti akan kita cuci ya ini ada satu lagi nah ini ada satu lagi ini sepertinya baru akan proses ya ini sekitar antara dua tiga minggu ini baru terlihat ini mungkin terlalu dalam hingga dia nah nah oh luar biasa akarnya nah ini teman-teman ini cikal bakalnya ini ya ada sekitar tiga baru 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 bertemu lagi saya tiga atau empat tapi biarlah mungkin nanti jika akan memperbanyakan tubuh dengan sendirinya oke teman-teman kita buktikan bagaimana cara menanam atau memperbanyak aglonema silper ini keajaiban buat saya karena saya juga hanya bereksperimen ternyata benar oke seperti ini ini pohon pohonnya ini aglonema silper ini ada beberapa pohon yang bikroy juga ya yang sudah saya belah-belah kemarin nah sepertinya itu akarnya sudah mulai terlihat tapi nanti ini satu persatu baru saja kita bahasnya teman-teman Oke ini ada akarnya yang saya tanam yaitu akarnya itu sudah tumbuh nah ini tumbuh satu kemungkinan ini akan bisa jadi banyak karena ini akarnya ya ini akan banyak-banyak karena ditempatkan waktu itu saya tempatkan di pot yang ya sekadarnya saja untuk dia tumbuh dulu baru nanti akan saya pindahkan di tempat yang lebih besar jika dia sudah tumbuh eh teman-teman ini kita cuci saja kita ingin mereview dan ingin tahu karena sudah tiga mingguan ya kurang lebih baru akan saya memang berjanji untuk membongkar ya atau melihat bagaimana prosesnya dia tumbuh oke kita lanjutkan siapkan air lalu kita cuci dulu ya teman-teman kita cuci sangat berhati-hati nah dia akan saya tanam kembali ini sudah ada akarnya ini akarnya ini bakal yang akan tumbuh ya jadi teman-teman tidak perlu ragu-ragu sebenarnya nanam pohon atau tanaman hias aglonema itu mudah loh teman-teman untuk yang ada batangnya ya selain aglonema bikroy ya sejenisnya nah itu cukup hanya batangnya saja nah ini teman-teman dia akan tumbuh buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana prosesnya ini tidak memakai betadine langsung saja saya potong-potong dan saya tanam ya karena ini proses alam ya saya rasa ini memang ada beberapa jenis tanaman yang bisa di kita tanam melalui batangnya saja atau juga bisa dengan akarnya saja oke kita akan tanam kembali ada satu lagi ya teman-teman ini ada satu satu lagi nah ini bonggolnya ya paling bawah sekali akarnya ini setumbuh nah ini induknya jadi buat teman-teman yang ingin memperbanyak pohon aglonema itu bisa melalui batangnya dipotong-potong lalu teman-teman taruh di nah nah ini juga bisa sepertinya dia ada batangnya nah ini ada aglonema susu ya ini bisa nanti kita potong kembali nah dan kita tanam batangnya nanti akan saya juga praktekan tapi sebelumnya saya akan mempraktekan ini dulu ini akar-akarnya ini banyak sekali ya jadi di batangnya itu tumbuh akar ini sebagai pembuktian buat kita semua buat teman-teman bahwa pohon aglonema itu bisa ditanam batangnya saja langsung saja teman-teman kita tangkapkan tidak perlu repot-repot lagi saya sepertinya menanam waktu itu empat ya batangnya saya potong-potong ini baru bertubah baru ketemu oke kita lihat ini baru ketemu saya ingat empat akhirnya ketemu juga kita cuci ya nah ini dan ini apa adanya silahkan teman-teman pelusuri saya pernah membuat videonya tentang bagaimana menanam pohon aglonema yaitu waktu itu saya praktekkan aglonema silver oke oke teman-teman tidak perlu ragu atau tidak perlu khawatir jika menanam pohon aglonema ini bisa ditanam batangnya saja nah oke ini sebagai pembuktian buat saya juga ternyata pohon aglonema itu memang benar bisa ditanam memakai media batangnya saja di luar cuaca sepertinya mendung sekali sehingga untuk video kali ini kurang agak sedikit terang tapi tidak apa-apa nanti akan saya usahakan dengan menyalakan lampu kita masukkan yaitu media tanam kita seperti biasa tanah dan pupuk sebentar lagi akan turun hujan saya akan percepat sepertinya tanahnya keras ini kurang bagus untuk media tanam kita tapi karena ada pupuk nanti kita bisa dibantu dengan pupuk kita masukkan pupuknya ini saya beli seharga Rp10.000 jadi buat teman-teman itu kalau jangan lupa ya jika ingin menanam ini penting sekali nah pupuk ini adalah pupuk organik banyak dibeli di tempat-tempat toko bunga seharga Rp10.000 eh kita masukkan terasa cukup oke nanti akan saya aduk kita siram dulu ya teman-teman ini tanahnya agak keras ini sudah cukup lunak lalu kita tanam kembali ini posisinya tadi seperti ini kita tanam seperti posisi semula teman-teman teman-teman tidak perlu ragu-ragu jika ingin menanam tanaman oke ada empat biar nanti dia tumbuh disini dengan subur keempat-empatnya nah ini posisinya seperti ini tadi teman-teman ini dia ngangkat di atas akan menjadi daun ya daun yang ini ini akarnya oke satu dua tiga empat nah ini dua akan mentumbuh menjadi daun daun ya menjadi pohon nanti ini bisa sebenarnya bisa kita belah diantara dua ini tapi biarkan saja ya dia tumbuh dengan subur dulu jangan lupa kita uruk nah kita uruk saja ini nanti sebulan kemudian akan saya review kembali bagaimana dia tumbuh dengan suburnya oke di luar sudah mulai hujan setelah itu kita siram oke oke kita siram saja biarkan sesaat kita ingin dia itu benar-benar masuk ke dalam media tanah atau media tanam oke biarkan saja teman-teman tidak perlu ragu-ragu jika ingin bercocok tanam atau penggemar pohon-pohon aglonema ini dia sudah perfect oke sudah sempurna ya masuk ke dalam tanah ini akan tumbuh dengan subur akar-akarnya akan terus masuk ke dalam tanah dan pupuk yang telah kita campur tadi nah oke nah ini pohonnya seperti ini aglonema silver oke teman-teman segitu saja kali ini untuk pembuatan video yang telah saya buat sebelumnya ini benar-benar tumbuh dan ini sebagai pembuktian bahwa pohon aglonema itu bisa ditanam batangnya saja oke salam pohon-pohonan silahkan teman-teman yang hobi untuk menanam sehingga sehingga hobi ini akan terus berkembang buat teman-teman dan juga ini buat teman-teman semua ini adalah semacam edukasi ya pembelajaran kita sama-sama belajar bagaimana menanam pohonan atau tanaman hias di rumah teman-teman oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati